lagi-lagi gigit jari gak jadi calon wakil presiden lagi kasian memang AHY dan lebih kasian lagi nasib demokrat ke depan kalau AHY gak jadi apa-apa bisa dibilang suara demokrat di Pilpres 2024 akan meluncur lebih dalam ke dasar jurang tenggelam dan hilang Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa AHY tak takut Anies AHY mulai mengancam demokrat keluar dari koalisi perubahan jika tak jadi Jawa Pres ketua umum partai demokrat AHY diprediksi hengkang dari koalisi perubahan seandainya tak dipilih sebagai Jawa Pres pendamping Anies sebab juga hanya memberikan dukungan kepada Anies tanpa kadernya dipilih untuk jadi calon RI demokrat takkan banyak mendulang limpahan elektoral atau hotel efek kata direktur eksekutif institut dan strategi cover indostrategi Ahmad Khoirul jika AHY tidak dipilih Anies sebagai Jawa Pres besar kemungkinan AHY dan partainya akan jatuh dari koalisi perubahan menurut umum internal koalisi perubahan pencoblosan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral ke partai Nasdem dan PKS saja sebabnya sudah menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan gubernur Jakarta itu sebagai Jawa Pres selain itu Nasdem, PKS sebelumnya pernah membangun kerjasama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada pilkada Jakarta 2017 sementara dukungan baru-baru ini demi mendulang limpahan elektoral tak heran jika partai berlambang bintang Mersi itu ngotot menempatkan ketumnya menjadi calon RI2 sebenarnya menurut umum dan sejumlah nama AHY terbilang mumpuni menjadi calon RI2 Putra SBY itu Putra SBY itu memenuhi sejumlah kriteria Cawa Pres yang diisyaratkan Anies sebagai mantan perwira, muda TNI dinilai memberikan keuntungan tersendiri status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anies untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya jika Anies menginginkan sosok Cawa Pres dari kalangan NU ia terbilang dekat dengan komunitas netizen termasuk basis family jatim dan jatang selain itu menurut umam AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawan komposisi Anies AHY dianggap mampu menganut solidasikan basis pemilih muda hingga memilih perempuan dan yang terpenting lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan demokrat dan PKS namun demikian harapan AHY menjadi Cawa Pres diprediksi terganjala restu dari ketumpar tenas dem Surya Paloh umam yakin ada kekhawatiran di diri Surya Paloh bahwa ketua umum AHY akan lebih banyak didorong oleh demokrat daripada sebagai Cawa Pres Nasdem dan PKS harusnya agar koalisi solid dan tidak terguncang harus kasih masukan ke demokrat mereka harus sadar diri kalau demokrat adalah mantan partai besar yang pernah dua periode berkuasa di tangan SDY demokrat adalah partai terbesar yang tidak terbendung memangnya Nasdem pernah merasakan jadi partai pemenang pemilu kan gak pernah sama sekali memangnya PKS pernah menang pemilu lebih gak mungkin lagi mereka cuma partai jualan agama yang gak akan jadi partai besar nah sedangkan PKS berlagak seperti hebat padahal demokrat lebih hebat jangan sampai SDY prihatin dan turun gunung sekali diapidato berhari-hari apalagi kalau sudah prihatin bisa jadi trending tapi juga memang benar AHY-nya bakal meninggalkan Anis otomatis demokrat juga akan hinggang dari koalisi perubahan yang artinya koalisi perubahan bakal gagal mengikuti kontestasi pemilu karena suara tidak mencukupi PT 20% jadi bisa dipastikan Anis akan gagal maju sebagai Cawa Pres di 2024 makanya kalian pasti pernah baca isu-isu di mana Anis bisa saja gagalnya Pres kemungkinan itu makin terbuka lebar ketika demokrat mulai menyerah dan mencari peluang lain di luar koalisi AHY tak takut Anis AHY mulai mengancam Demokrat keluar dari koalisi perubahan jika tak jadi Jawa Pres Ketua Umum Partai Demokrat AHY diprediksi hengkang dari koalisi perubahan seandainya tak dipilih sebagai Jawa Pres pendamping Anis sebab juga hanya memberikan dukungan kepada Anis tanpa kadernya dipilih untuk jadi calon RI Demokrat tak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau hotel efek kata Direktur Eksekutif Institut and Strategic Cover Indos Strategic Ahmad Khoirul Jika AHY tidak dipilih Anis sebagai Jawa Pres besar kemungkinan AHY dan partainya akan jatuh dari koalisi perubahan Menurut Umum Internal Koalisi Perubahan Pencoblosan Anis hanya akan memberikan limpahan elektoral ke partai Nasdem dan PKS saja sebabnya sudah menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan gubernur Jakarta itu sebagai JAPRES Selain itu Nasdem, PKS sebelumnya pernah membangun kerjasama politik dengan Anis dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2017 sementara dukungan baru-baru ini demi mendulang limpahan elektoral tak heran jika partai berlabang bintang Mersi itu ngotot menempatkan ketumnya menjadi calon RI2 sebenarnya menurut Umum dan sejumlah nama AHY terbilang mumpuni menjadi calon RI2 Putra SBY itu Putra SBY itu memenuhi sejumlah kriteria Jawa Pres yang diisyaratkan Anis sebagai mantan perwira muda TNI dinilai memberikan keuntungan tersendiri status tersebut bisa dikapitalisasi oleh Anis untuk menetralisir tudingan-tudingan narasi politik identitas yang selama ini lekat dengannya jika Anis menginginkan sosok Jawa Pres dari kalangan NU ya terbilang dekat dengan komunitas netizen termasuk basis family jatim dan jatang selain itu menurut Umum AHY juga relatif bersih dari catatan hukum yang mungkin dipolitisasi oleh pihak lawan komposisi Anis AHY dianggap mampu menganut solidasikan basis pemilih muda hingga memilih perempuan dan yang terpenting lebih kuat merepresentasikan karakter perubahan seperti yang selama ini hendak digambarkan demokrat dan PKS namun demikian harapan AHY menjadi Jawa Pres diprediksi terganjal restu dari ketumpartai Nasdem Surya Paloh Umam yakin ada kekhawatiran di diri Surya Paloh bahwa ketua umum AHY akan lebih banyak didorong oleh demokrat daripada sebagai Jawa Pres Nasdem dan PKS harusnya agar koalisi solid dan tidak terguncang harus kasih masukan ke demokrat mereka harus sadar Indonesia tanah air beta pusaka abadi nanjaya bahwa ketika banjaya bahwa ketika